Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tadi alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua mungkin kacandra dan kawan-kawan yang lainnya pada bertanya kemarin 2 hari admin kemana gak update admin ke gunung teman-teman ya kita mencari leaf mall atau tanah hutan atau tanah subur teman-teman nah ini tanah hutan yang sudah mimin ambil teman-teman ini admin akan jadikan sebagai biang pupuk organik ini si raja pupuk di dunia teman-teman karena ini tanah subur yang admin ambil dari hutan teman-teman ya ini mikrobanya kompleks sekali nah sahabat tadi sebelum ini admin gunakan di lahan pertanian admin admin akan tambahkan dengan mikroba yang ada di sekitar media tanam admin ya kita menggunakan tanah subur yang bekas kayu lapuk disini teman-teman nah untuk perbandingannya satu banding satu dengan tanah yang ada disini teman-teman ya supaya mikrobanya menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan yang ada disini teman-teman ya nah selain itu admin juga akan tambahkan dengan ini ini adalah batuan filit yang kita ambil dari sungai teman-teman ya dari pinggir sungai ini kita akan tambahkan sebagai tambahan sumber asam humat teman-teman nah kalau teman-teman menyimak dari beberapa video admin bisa juga ini nantinya menjadi wakil dari asam humat teman-teman ya nah teman-teman kita gak usah berlama-lama ya kita akan membuat biang pupuk ya ini si raja pupuk di dunia kita akan memanfaatkan ini batuan filit kemudian tanah hutan dan tanah sekitar kita kemudian kita akan gunakan ini gula merah separuh ya sedikit segini teman-teman ya kemudian kita akan gunakan air kelapa nah bahannya simple ya batuan filit tanah hutan tanah di sekitar kita gula merah dan air kelapa oke teman-teman kita langsung saja aplikasikan ya kita langsung saja ke tutorialnya cara pembuatannya teman-teman nah yang pertama kita masukkan ini dulu batuan filitnya teman-teman ya ini satu ember teman-teman nah kemudian ini tanah hutan kita gunakan satu ember juga nah ini nah kalau diukur seperti ini teman-teman ya satu ember kita masukkan ke sini ini dari hutan teman-teman luar biasa ini ini tanah humus yang kita ambil dari hutan ya dari gunung teman-teman nah ini kita aduk dulu teman-teman dengan ini batuan filit yang kita dapatkan dari sungai teman-teman ya ini admin mengambilnya dari bawah pohon pakis hutan teman-teman ya pohon pakis yang besar itu yang tinggi pakis hutan teman-teman kita aduk dulu disini nah ini mikrobanya ada yang bisa kita lihat teman-teman ya mikroba dari hutan ini aromanya seperti jamur teman-teman ya kalau teman-teman ada disini aromanya ini seperti jamur wah kemirinya kebawa teman-teman ada kemirinya juga nah teman-teman setelah kita campur seperti ini kita tambahkan dengan tanah di sekitar kita ya di sekitar media tanam kita teman-teman kita ukur satu ember ini aja teman-teman ya selamat menikmati nah teman-teman ini tanah subur di sekitar kita kita gunakan satu ember teman-teman ya nah kemudian kita aduk dengan tanah hutan teman-teman ya dan batuan pilit teman-teman ini buat cadangan kita dalam pengaplikasian pupuk nanti teman-teman ini ini bisa menghemat pupuk teman-teman ya dengan punya si raja pupuk seperti ini teman-teman nah teman-teman setelah kita aduk seperti ini kita siapkan air kelapa teman-teman ya satu liter aja cukup teman-teman air kelapa satu liter kemudian kita larutkan gula merah teman-teman ya sebagai energi mikrobanya nah teman-teman setelah kita aduk dengan gula merah kita siramkan ke sini teman-teman ya ini proses adaptasi mikroba hutan dengan mikroba lokal yang ada di area media tanam kita teman-teman nah ini kita simpan sampai habis teman-teman ya kalau kering siram lagi dengan air teman-teman ya supaya lembab nah sekarang kita tinggal diamkan ini setidaknya 7 hari teman-teman ya ditutup dengan daun ya karena di media aslinya di hutan tanah ini tertutup oleh serasa bedaunan teman-teman ya maka di tempat kita juga kita kasih tempat yang nyaman bagi mikroba teman-teman ya nah untuk dosisnya ini kita ambil nanti satu genggam per 10 liter air di setiap pengupukan nah kalau teman-teman sudah mencoba membuat ini lalu mengaplikasikannya pada tanaman pasti teman-teman sudah tahu khasiatnya dan kalau mimin sudah tahu khasiatnya maka mimin terus membuat seperti ini oke sahabat tani untuk pertanyaan silahkan teman-teman tulis di kolom komentar admin akhiri wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati selamat menikmati